yo guys is me Okuma jadi kali ini aku mau sharing tutorial Bagaimana cara membuat TXD lewat magic txd magic txd ini dia aplikasinya ini kalian bisa nyari di internet guys banyak soalnya tahun lalu aku pernah jelasin juga kan Bagaimana caranya membuat txd lewat txd workshop ya ya ini untuk GTA ASAPC aja ya ini dia txd magic ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya yang pertama itu kalian sediain bahannya ya tekstur tekstur yang mau kita jadiin txd nih untuk GTA SA ini jadi disini kan ada tekstur ya jadi tekstur itu terbagi dua guys yang pertama itu tekstur without alpha without alpha itu teksturnya full picture ya apa ya istilahnya gambarnya enggak ada bolong-bolong sama sekali nah itu dia ini kan gambar wajah ya enggak ada bolong-bolong sama sekali disini seperti ini ini kan enggak ada bolong sama sekali nah kalau yang bolong itu ini ini namanya with alpha ini tekstur alis ini kalau nggak salah nah ini nah disini kan ada bolong-bolongnya guys itu namanya with alpha nah kayak yang ini namanya with alpha itu dia teksturnya terbagi menjadi dua ya kan Oke langsung aja kita ke ininya tutorial pembuatannya oke di sini nama teksturnya alah ini karena tutorial jadi lebih asal aja ya terus setnya setnya kalian pilih San Andreas GTA SA San Andreas karena ini txd untuk GTA SA San Andreas platformnya PC ya oke langsung create nah disini kan kosong ya Nah kalian pencet edit terus kalian pencet edit nah kalian tinggal pilih teksturnya disini yang pertama itu tekstur apa dulu ya ini ajalah dulu yang without alpha kalau without alpha ini kan kalian pencet compress dulu sini kalau without without alpha itu kalian pilih dxt-1 ya guys nah ini kalau misalnya with alpha kalian pilih dxt-5 atau 4 ya ini penghalusan tekstur ini guys txt ini maksudnya jadi tekstur yang ada xd-1 ini belum apa ya nggak ada halusnya sama sekali berarti full gambar ya nggak ada bolong-bolong Oke kita add nah kita tambah lagi seperti tadi ya compress dxt-1 karena ini without alpha ya kita add nah terus habis itu kita add lagi nah ini ini tekstur ini tekstur alis ya tekstur alis ya tekstur alis itu dxt-5 atau dxt-4 tapi yang paling halus itu dxt-5 guys Nah untuk tes tekstur yang kayak alis ini Oke langsung aja add nah ini kalian tambah kita pilih lagi compress dxt-1 karena ini gambarnya full add gitu seterusnya ini dia compress nah ini karena weight alpha ya dxt-5 ini ini gambarnya full kita pilih dxt-1 ya nah kita pilih semua nah kalau sudah selesai itu kalian save ya save as di sini tadi Niko ya Niko casual nah disini nah karena ini tutorial jadi kita asal aja ya Nah ini udah jadi nih Nah kita lihat ya Nah ini perbedaannya guys kalau kita pakai pakai txt-2 workshop ya itu sih Z nya itu ini dia ini sekalian kekurangannya juga ini eh aku akan menjelaskannya jadi untuk txt-2 workshop itu kan nah cuman drag and drop aja ya Nah jadi ukurannya itu segini segini guys eh kita property dulu nah ini ukurannya itu 5 MB ya Nah kalau kita pakai txt-2 magic itu si Z nya bengkak guys bengkak itu ya si Z nya jadi lebar karena txt-2 magic ini apa ya teksturnya terlalu teratur guys karena rapi ya kalian bisa milih dimensinya kalau kita pakai txt-2 magic txt-2 workshop kita cuman drag and drop doang nggak ada setting settingannya sama sekali paling settingannya lewat ini nah ini nah ini settingannya cuman gini doang apa nggak ada eh sama sekali kayak milih dxt123 ya kan itu dia perbedaannya kalau txt-2 workshop sama txt-2 magic ya guys tapi yang paling rapih itu txt-2 magic sebenarnya cuman jenya jadi bengkak nah itu kalau misalnya aku pun kalau misalnya enggak bisa pakai txt-2 ini ya txt-2 workshop ya aku kadang pakai txt-2 magic biar apanya skinnya bisa jadi aku pakai txt-2 magic guys untuk membuat txt-2 membuat txt-2 kalau misalnya enggak bisa kalau bisa ya apa aku pakai txt-2 workshop untuk apanya cara instannya dan apa ya instannya itu kalau kita pakai txt-2 workshop ya kalau agak ininya biar teksturnya kita rapi ya kita pakai txt-2 magic ya Oke guys itulah tadi dia tutorial Bagaimana caranya membuat txt-2 dari magic txt-2 guys Oke guys jangan lupa like comment and subscribe guys saya masuk sama bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax